Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oh ini Dayak Sarawai, oh ini Dayak Iban Dayak Bersama Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Forum Pemuda Adat Dayak se-Kabupaten Sintang Pada hari Kamis 15 Desember digelar di Gedung Pancasila, Kabupaten Sintang Kegiatan yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Bapak Cornelis yang juga merupakan Presiden Adat Dayak ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Sintang dan jajaran kepolisian ini membahas tentang fungsi utama Kepengurusan Forum Pemuda Adat Dayak di Kabupaten Sintang Adapun tujuan Forum Pemuda Adat Dayak ini dibentuk sebagai fondasi utama dalam menjaga adat budaya suku Dayak dan tentunya membina rasa persaudaraan antar warga masyarakat dalam mewujudkan dukungan pembangunan di Kabupaten Sintang yang bebas dari peredaran narkoba demi masa depan generasi bangsa khususnya bagi pemuda dan pemudi di Kabupaten Sintang ini Forum Pemuda Adat Dayak ini merupakan langkah tepat sasaran dalam menciptakan perwujudan dalam memerangi hal negatif yang marak terjadi di beberapa daerah dan mampu bekerjasama untuk mendukung segala program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Sintang Bapak Gubernur memaparkan di hadapan para peserta musdat dan para ketua adat dayak yang hadir agar selalu memperhatikan dan terus membina generasi muda untuk lebih memicu pada kegiatan positif demi kemajuan bersama Tim Liputan, Sintang TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!